Atau pernah dengar nama Soleh bin Kisan, muridnya siapa? Zuhri, Al-Imam Zuhri. Sebagian riwayat mengatakan kapan hari pertama beliau belajar dengan Imam Az-Zuhri. Usia 90 tahun, hari pertama belajar dengan Az-Zuhri usia 90 tahun dalam riwayat. Dan dengan izin Allah bisa, dengan izin Allah. Asal jujur tadi jaga keikhlasan, jaga rasa takut. Terus diamalin, harus ada perubahan. Dan dipaksa gitu loh. Untuk dunia itu orang bisa begitu. Jadi workholic, pulang jam 1 malam, jam 2 malam, nanti pagi udah rapat, segala macam. Itu bisa. Mereka meeting jam 12, jam 1, jam 2, tiba-tiba jam 5 udah ini lagi. Mereka kan meeting jam 3, jam 7 udah standby lagi. Itu elite tuh begitu. Orang-orang besar di setiap bidang, itu gitu polanya. Nah kalau mereka buat dunia bisa, masa antum buat akhirat gak bisa? Itu melihat portal berita di sosmed antum kan itu jam 1, jam 2, masih ada berita jam 2 di hari-hari ini. Jam 3 masih ada berita. Jam 5 ada lagi tuh berita. Ya Allah. Semua mainnya begitu, hadirin. Harus ada cita-cita besar dan harus ada effort ke arah sana. Kalau gak, gak bisa. Kalau Allah kasih taufik, Allah tahu kejujuran kita, kita jungkir balik, masa Allah gak kasih taufik? Allah gak mungkin dholimi hamba-hambanya. Ali Imran 182. Tapi kita nih kurang. Kurang berani. Kurang mau berubah. Ya itu. Inna Allah la yugayru ma biqawmin hatta yugayru ma bi'anfusihim. Allah gak akan rubah tuh kondisi sebuah kaum. Sampai mereka berusaha dulu merubah. Berusaha. Udah sejauh mana berusahanya. Minggu lalu saya di sebuah pondok pesantren. Itu ada kajian. Salah satu santri malamnya. Itu usia 74 tahun. Pas saya di sana, beliau lagi setoran surat Al-Hujurat. Dengan kitab gundul. Pakai tafsirnya kitab gundul. Beliau setoran dan artinya beliau baca. 74 tahun. Antum 30 tahun surat apa? Trikul. Bagus gak masalah. Tapi mulai dong. Mulai. Ini 74 tahun. Kalau gak mulai gak akan bisa-bisa. Allah seneng hal-hal yang tinggi hadirin. Katanya mau cari cinta Allah. Ini Allah cinta tuh yang begini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton